udah bagus kagak ande juga heran pakai masuk lagi jangan dong kayak ada yang kurang kalau Ciko enggak ada kita bahas yang lain aja kita bahas atlate tadi ya tadi itu pada saat Anda kalau buat saya nih pribadi saya pribadi eh saya lebih menghargai Anda ketika membuat swan dibandingkan yang 3d oh gitu karena kalau yang 3d itu menurut saya ya kayaknya saya belajar lebih gampang karena itu ditaruh satu-satu untuk dibentuk ya tapi kalau yang swan itu kayaknya dia sekali tarik gitu ya kan kalau yang 3d kan maksudnya kayaknya kita udah tahu mau bentuk apa kita belajar ngebentuknya kalau kalau yang suhan itu sekali tarik bisa itu bener-bener seni kalau menurut saya itu ada susahan mana sebenarnya susahan yang swan itu yang usahaan swan dan masih dan ripor karena yuk enggak digambar lagi yang bener-bener sekali tarik itu kali tuang langsung jadi bentuk jadi langsung ke customer keadaan kopi tetap masih manas Iya ya luar biasa gitu itu belajarnya sejak kapan anda saya belajar latihan dari 2003-200 nah ini kita lihat nih ini 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 Mas Iwan ingatnya ya ini iya nah tuh tuh kan itu kan sekalipur tuh tuh nah itu jadi hati Wow tuh kalau yang tadi kan yang 3d kan bisa dibenerin ya benerin ini kan bener-bener nggak bisa dibenerin nih Wow keren ini di cup yang kecil ini di cup yang kecil Iya ini yang ini yang 60 mili adanya 60 mili Iya Oke Anda belajar dari tahun berapa tadi 2003 2003 Kenapa tertarik Anda awalnya memang barista atau gimana awalnya belum menjadi barista tapi waktu itu masuk ke dunia FNB ada penawaran dari tempat saya bekerja pilihannya ada di barista di bartender dan di kitchen dan kebetulan saya milihnya ke barista milihnya ke barista milihnya ke kopi Oke dan tadi kan bicara ada filosofi Anda menggambar itu ada filosofinya ada ada filosofinya karena kalau saya sebelum menggambar sebelum menuang pasti saya suka bikin konsepnya dulu bikin konsep baru saya tuang baru saya buat kalau misalkan ada sesuatu yang agak susah biasanya saya tahan saya tidak mau egonya enggak mau terlalu tinggi apa yang harus dikurangin gitu biar hasilnya bagus itu tekniknya apa namanya tadi ripur free puri ya jadi menuang bebas menuang bebas tapi harus bentuk sebuah gambar Iya betul Mas Iwan enggak pernah gampang bikinnya pernah pernah dulu mah pernah waktu itu pertama kali buat itu dua karton paling jadi hasil satu steamingan latihan paling satu kap dulu dua karton apa dua karton susu satu kartonnya 12 jadi 24 karton cuma jadi satu aja pada saat belajar ya belajar latihan oke Nah kalau misalnya anda jualannya di cafe nih yang lebih laku yang mana yang 3d atau yang 2d yang 2d kenapa karena customer juga enggak mau mengurangi rasa dari sebuah kopi memang kenapa karena jarak dari 3d sama pembuatan 2d itu beda banyak banget kalau yang di free pur kondisinya saya seperti baru bilang tadi bilang sekali tuang jadi kondisi masih panas pos kopi masih enak untuk dinikmati kalau yang 3d hampir 345 menit pasti suhunya akan turun di kopi pasti akan berubah rasa kopinya Oke kita punya foto-foto ini atlat yang cantik-cantik coba kita lihat nih nah nah ya itu hitamnya pakai apa itu mereka coklat saus coklat saus Wow ada kucing ada kucing lagi nyari ikan tuh nah kalau ini 3d ya jelas 3d Oke ini tuh dia tuh di sini keren ini double Rosetta double Rosetta Anda bisa juga ini bisa oke ini ada bunga ada bunga Wow Wow Hai nah ini setiap orang punya stylenya hahaha asik ya ini kalau ini free puring bukan kira-kira itu bukan bukan free puring dia poro dia gambar ya dia pakai itu ya Wow ini kalau kena kayak begini kira-kira diminum nggak ini bisa foto dulu sih iya kan ah di foto dulu terus diminum bisa difoto dulu benar-benar-benar luar biasa bener-bener bisa dibikin om nggak editan gambar itu nggak beneran 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 sampai begitu bisa keren banget ya bisa bisa saya juga apa pernah minum dulu saya mau ngomong bisa tapi ada siltar disuruh coba nggak bisa ntar kan oke 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 kita bicaranya kalau tentang kopi ini kopi di Indonesia itu luas sekali dan ada satu tempat kopi yang namanya adalah klinik kopi klinik kopi apa ini klinik kopi jadi kopinya tempat ini mengedukasi tentang kopi itu apa aja jadi ada sembarangan minum kopi tapi diberitahu dulu filosofinya semuanya coba kita lihat dulu ini adalah klinik kopi kopi kini sudah menjadi gaya hidup warga kota besar ya menyeruput secangkir kopi sembari berbincang atau melamunkan sesuatu namun tak banyak yang tahu menikmati kopi yang ditambah gula sebenarnya tidaklah sehat jika ingin tahu resep menyuduh kopi yang manjus sekaligus tetap sehat Pepeng punya kiatnya di klinik kopi Yogyakarta miliknya Pepeng kerap berbagi kisah tentang kopi Oke kita sudah ada Mas Pepeng apa kabar Mas Pepeng silahkan silahkan duduk atau mau praktek ini boleh langsung dulu atau cerita dulu Oke bikin kopi dulu Oke bikin kopi dulu Oke ini Anda mau bikin kopi apa kita kita boleh mau ikut segala oke 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 ini sebagai kopi ini klinik kopi kan konsen ke langsung ke pembeli langsung dari ke petani ya Jadi kita juga beli kopi dari langsung petani langsung petani Iya terus enggak cuma beli kita juga mengajarin mereka untuk cara panennya cara petiknya cara pasca panennya seperti itu pengeringannya semuanya jadi Oke coba-coba-coba ini saya punya kopi dari dari ini dari sekarang kalau saya belikan kopinya sekarang perkebun saya belinya itu jadi bukan ini dari Solo salah satu petani saya di Solo jadi ini foto petani ya no petani ya jadi kalau dulu kita belinya cuman kopi dari Solo itu enggak saya pengennya beli langsung perkebun jadi perkebun ini kebun ini kebun ini di tahun yang iya nama petani tahu ini iya tahu lebih tani dari dari namanya dari ketinggiannya varietesnya ada nah ini yang dari klasik bin dari CWD itu yang tadi dibikin Mas Ciko tadi kayak gitu sampai ini foto orang yang buat Iya seperti itu jadi menurut saya memang ketika kita bikin kopi harus tahu awalnya itu dari mana dari siapa kayak gitu Oke coba sambil kita bikin Oke ini saya pakai manual bro kalau di warung saya di klien kopi kita pakai preso ini ya ini ini mesin espresso tapi manual gitu oke itu terus ya ini Aeropress ini proper seperti itu nanti kita bedain antara kopi yang satu dengan mesti dengan biji kopi yang sama dengan meskipun Pak alat beda akan rasanya yang beda Oke coba silahkan silahkan Oke ini udah tak masukin ini dari dari koto baru seperti ini dari ini terus nih kalau saya traveling ya biasanya bawa kayak gini jadi di tas saya itu pasti ada ada hand grinder ada Aeropress ada ada preso ini baunya seperti ini boleh di Hai menurut saya ketika kita minum kopi memang kita harus tahu asal-usul kopinya dari mana jadi detail ya ya tahu yang yang menanam siapa dia jadi ketika woi banyak sekali jadi misalnya yang dari biaring dari bunur ini saya beli kopinya dari koto baru itu itu nama desa di salah satu desa di Solo hai 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 jikopinya itu dijual ke koperasi uangnya itu sisanya itu langsung dikirim ke anak-anaknya lewat koperasi itu jadi dia nggak pernah dapat uangnya jadi dia cuman dapat dari tanaman lainnya disekitar situ seperti ini ini mesin espresso tapi yang manual seperti ini jadi kalau yang tadi kan ini pakai mesin gitu ini manual gitu seperti ini dan keuntungannya sih kita bisa bawa kemana-mana hai 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 coba kopinya maksudnya gitu Oke jadi ngepresnya ngepresnya ya seperti ini gede soalnya badannya jadi biar dia aja enggak kecepat tangan gue ngangkat barbel bisa yang begini kecil Oh iya kan kita nggak tahu kalau salah mencetnya gimana Oh iya betul-betulnya ngangkat kamu aja hai 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 jadi mau coba-coba berat ini berasih rumahnya jangan lupa sini kompa gini terus baru nanti ditekan gimana-gimana dipompak terus ditekan dipompanya berapa lama Nah oke tekan pelan-pelan selalu ini gampang pelan-pelan pelan-pelan up terus-terus ya pelan-pelan up tuh maksudnya apa op udah pelan-pelan oke sudah-sudah nah itu itu jadi kalau espresso ya ini americano sih kalau di tempat saya jadi tergantung banyak airnya jadi semakin airnya sedikit dia lebih strong rasanya dengan itu beda dengan mesin beda sih beda beda ya beda 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 agak jauh sih sebenarnya beda agak jauh berarti beda banget enak mana buat anda selera Oh ya orang beda-beda sama pake tekanan tapi yang satu pakai tekanan Mas Deddy itu tekanan bikinnya pakai seperti ini jadi manual kalau enggak pakai yang aeropress seperti ini coba ya ya ini entah kenapa ya dia bisa manis banget masa mungkin kopinya biji kopinya mungkin beda ya masih beda karena biasanya kan biji kopi kan ada yang ada yang ada yang ada yang saya ngomong ini manis makin sudah nahan letak manis ini nggak ada sayang ini saya bikin metode lainnya jadi kalau ini pakai pakai apa tapi ini banyak orang nanya kenapa sih katanya tadi Ciko juga ngomong katanya kopi harusnya nggak pakai gula ya sih kalau di tempat saya nggak ada gula jadi just coffee jadi menikmati kopi apa adanya itu iPad begini Iya tapi nggak pahit sih kalau kita itu kan asli kopi masih bisa dinikmati daripada pahitnya kehidupan tanpa kamu ya ini mas ya saya bikin yang Bikop biji kopinya sama ya terus grinsesnya dia beda dia lebih kasar jadi kopi kalau ngilinya lebih halus dia lebih strong lebih pahit kalau ini kan lebih kasar orang Indonesia iya bukannya bukannya lebih suka pakai gula biasanya Ciko ya rata-rata sih suka kayak kopi susu kopi pakai gula gitu tapi kalau cara nikmatin kopi yang bener sebenarnya nggak nggak usah kita tadi kan minumkan pahit ya iya dia ngomong lagi-belagi suruh deh coba coba ya dia mah doya belum tahu coba acting ini nyanyi nyanyi jangan nikmatin nah itu udah ini dapet sweetnessnya Hah sweetnessnya dapet sweetness Muki lu ini salju sih ya terus-situ sih kan terus ada sitrusnya dapat gimana nih silam di sini punya kertas dia mah sambil dibuat sambil dibuat dulu ini jadi setelah ditulah langsung dia blooming dulu gini dapet deh tuh orang-orang orang-orang tadi dibilang citrus aku rasanya yang pahit aja di seruput Pak di seruput ini lebih soft jadi tekanannya kan beda tadi ini tekanan yang lebih coba-coba sebelum aku di aku minum bodi-bedium kayak tadi medium-medium seperti itu nggak pahit nggak sekempel yang bisa nih sekarang nih biasa tapi pahit ya tetap kalau ini lebih-lebih ke duplek setelah ini ya karena saya nggak ngerti jujurnya saya nggak ngerti tentang kopi ini mungkin memang harus belajar gitu kan selain satu ini kita lanjut lagi dan mana-mana tetap di hitam putih ya